Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, apa kabarnya anak-anak kami semua? Nah semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam bermanfaat Tuhan yang Maha Esa Nah baik, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai materi fenomena seni rupa Baik itu tentang seni rupa promoderen, seni rupa modern dan seni rupa postmodern Nah kali ini kita akan melakukan praktik mengenai materi tentang seni rupa modern yaitu berkaitan tentang seni optik, yaitu optikal Apakah itu seni optik? Nah seni optik adalah tren yang dikembangkan dari seni genetik yang muncul setelah aliran seni surrealisme pada abad ke-20 Nah seni optikal ini adalah visual yang menggunakan ilusi optikal Baik seni optikal adalah metode melukis yang memperhatikan interaksi antara ilusi dan menggabungkan pengertian serta penglihatan Nah ada pun tujuan kita mempelajari seni optikal ini yaitu untuk mengeploitasi elemen-elemen visual Seperti garis, bidang warna untuk mendapatkan efek optis ya Sehingga mata menjadi terkecoh karena karya tersebut Nah itulah dari tentang seni optikal ini Nah ada pun bahan-bahan yang nanti akan kita gunakan seperti sepidol, pensil, penggaris Bisa juga menggunakan teknik warna Nah kali ini Bapak akan berbicara atau membuat karya yang berkaitan tentang seni optik Nah untuk langkah-langkah membuatannya Bapak akan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut Oke setelah kita menyiapkan medium alat dan bahan Nah disini ada kertasnya itu A4 ya Dengan ukurannya yaitu bingkainya kita buat 2 cm Nah baik untuk alat-alatnya itu seperti pensil, penggaris maupun pen Nah yang pertama kita buat dulu kotak-kotak dengan ukuran 2 cm ya Nah 2 cm kita buat 2 cm kita ukuran sama Itu perbandingannya 2 x 2 Nah nanti setelah rata ini kita buat 2 cm Nah maka tahap selanjutnya yaitu kita hubungkan antara sudut-sudutnya menjadi garis Nah disini kita buat Itu diatasnya kita buatnya yaitu 2 kotak aja Itu bagian samping sebelah kiri kita buat 3 ya Nah 3 kotak Nah lalu Untuk bagian sebelah kanannya 2 Nah untuk pengukurannya nanti Usahakan Untuk bagian sebelah atas dan bawah itu kita mengukurnya dari sebelah kiri ya Untuk bagian atas juga sama Kita buat kita hubungkan antara titik dengan titik sehingga menjadi garis Nah setelah selesai Untuk tahap selanjutnya Kita mau buat bagian tengah yaitu ini bagian paling dalam Kita buat ukurannya 1,5 cm 1,5 cm x 4 Kita buat ukurannya Nah seperti ini Nah untuk yang sudut yang disini kita hubungkan dengan sudut yang diatas Ya Kita tarik garisnya Nah setelah siap Untuk bagian di bawah Kita buat ukurannya sekitar 1 cm Nah jadi Untuk bagian diatas tadi kita buat sudah 2 cm Untuk yang di bawahnya itu kita buat 1 cm Atau bahkan untuk setengah cm juga lebih bagus ya Berarti dia semakin Ya semakin kedalaman semakin jauh ya Oke antara titik kita hubungkan juga Nah jadi semakin ke bawah Semakin mengecil Itu tandanya semakin jauh Nah sebelah kiri juga sama Kita buat Nah ini kita siapkan dulu Nah ini kita kasih kotak-kotaknya juga Tandanya Nah jadi semakin ke bawah Itu ukurannya semakin mengecil Nah setelah siap kita hubungkan garis-garisnya Seperti ini Nah kita buat kotak-kotak Semakin ke atas kotaknya semakin Ya semakin lebar atau besar Nah ini ya Lalu ini juga kita buat Nah kita ukur sama Satu cm Nah jadi Kalau dia empat di atas Maka dia yang di bawah juga empat Selesai Baru kita tarik lagi sama caranya seperti tadi Nah usahakan untuk Penggarisnya serata dengan Kertas atau buku gambar Biar dia bentuknya tidak mereng Ini sama Semakin ke bawah Kotaknya semakin mengecil Nah setelah selesai Ini tahap selanjutnya itu Tahap kewarnaan Nah kali ini kita mau Warnanya dengan Teknik spidol Nah ya Atau Menggunakan twink pen juga bisa Ya Usahakan bentuknya Atau Spidolnya Masih Runcing ya Untuk memudahkan Kalian untuk mewarnainya Ini caranya seperti ini Ya dipercepat saja Oke kalau sudah rata semua Nah lalu selanjutnya Bagian yang di dalam ya Bagian di dalam juga sama Kita buat Seperti papan catur Seperti papan catur Ke dalam Nah jadi kalau untuk Yang bagian dalam itu Kalau memang apa Usahakan dia lebih hati-hati Kalau menggunakan spidol Gitu Sudah rata Nah ini sudah rata ya Oke tahap akhirnya Yaitu kita arsir Nah arsirnya tidak semua diarsir Ini kita buat Arsir bagian yang gelap Itu bagian yang di tengah Yang paling dalam Itu yang tidak kena cahaya Ini kita buat Warna hitam Hitamnya tidak usah terlalu gelap kali Nah seperti ini Ya untuk Menghitamkannya bisa menggunakan Pensilnya yang lebih gelap Ya Yang lebih gelap Ini kalau bapak menggunakan Pensilnya Stenler Merek Stenler 8B Ya Misalkan lebih hitam Atau yang menggunakan Paper Castle Ya Yang warna hitam itu bisa Ya Clear kayu Paper Castle Itu bisa untuk digunakan juga Nah selesai seperti ini Ya Jadi Kira-kira mana yang Gelap Masih bisa ditambahkan Nah oke Gambarnya Ini sudah selesai Nah jadi sudah kelihatan Ruangnya Ruangnya Kesan kedalamannya Sudah kelihatan Oke selesai Oke itulah tadi materi Mengenai seni optikal Ya Nah bapak harap Setelah kalian memahami Dan melihat Apa yang telah kalian lihat tadi Kalian bisa meniru Dan bagaimana Pembuatan langkah-langkah Pembuatan Apa namanya Bentuk Yang seni optikal tersebut Ya Nah jadi Kesimpulan dari materi ini Ya kita dapat Melihat dan mengamati Dan memindahkan Bentuk-bentuk Yang kita inginkan ya Kedalam bintang-bintuk Untuk bintang data Oke itu saja Pesan bapak Tetap Jaga kesehatan Hindari suasana keramaian Dan selalu mematuhi Protokol kesehatan Oke selamat pagi Dan selamat beraktifitas